Sepuluh dari pekerja tambang manual yang tertimbun longsor di dalam terowongan selama empat hari akhirnya berhasil dievakuasi tim gabungan. Kedelapannya ditemukan sudah dalam kondisi tak bernyawa. Korban diduga atas nama Mehmet, warga Sungai Bakar, Bajuin, Tanah Laut ditemukan pertama kali oleh tim gabungan pukul 11 Rabu pagi, sekitar 5 meter dari mulut terowongan. Saat ditemukan, posisi korban sedang mengapung di atas air berlumpur. Selang sekitar pukul 12.30, tim kembali berhasil menemukan korban kedua di kedalaman 70 meter di lorong terowongan bernama Saifudin asal Amuntai, Hulu Sungai Utara. Beratnya medan menghambat proses evakuasi. Selain terowongan masih dipenuhi lumpur dan gelap, kadar oksigen di dalam lorong juga terbatas. Evakuasi sempat dihentikan karena cuaca dan peralatan kurang mendukung. Meski demikian, pencarian kembali dilakukan sekitar pukul 4 sore. Selang 30 menit, satu persatu korban pun berhasil dievakuasi. Namun sudah dalam keadaan tak bernyawa. Total yang ditemukan 8 orang, sementara 2 orang lainnya masih dalam pencarian. Kedelapan, jasad korban segera dibawa ke rumah sakit Marina Batulicin untuk menjalani otopsi. Sementara ini dari 10 korban yang terjebak di dalam lokasi Gua Galian Tambang, kita sudah mengevakuasi 8 jenazah. Dan kebetulan semuanya ditemukan dalam keadaan meninggal. Dan sepertinya mereka sudah membengkak dan seperti sudah kemasukan air. Mungkin selama 3 hari, mungkin kenal pasan air, sehingga mereka tidak bisa menyelamankan diri. Sementara itu, para keluarga korban yang memenuhi sekitar lokasi longsor berharap sisa korban yang terperangkap bisa ditemukan dalam kondisi hidup. Dalam musibah longsor ini, dari 22 pekerja yang beraktifitas, 12 orang berhasil selamat. Sementara 10 lainnya terjebak dalam terowongan. Untuk 2 pekerja yang belum ditemukan, kembali dilakukan pencarian pagi ini. Dari Tanah Bumbu, Zainal Hakim, Ainus melaporkan.